Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatio Purnomo Cendro akhirnya mengundang kedua komunitas yang tengah bertikai, kelompok sopir angkutan umum Bocah Nakal dan Bocah Bandel dengan berdialog bareng. Sebagai langkah awal untuk menekan tensi dan ego kedua kelompok ini, dilakukan pencopotan label pada angkot masing-masing di halaman Mapolres Sukabumi Kota. Pencopotan stiker yang bertulis Bocah Nakal dan Bocah Bandel secara simbolis dilakukan para pengurus kedua komunitas tersebut. Rencananya, Polres Sukabumi Kota bersama Dinas Perhubungan Kota Sukabumi akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan, serta merumuskan kembali langkah berikut. Dengan menyisipkan kegiatan yang lebih edukatif sehingga tidak terjadi lagi gesekan di antara kedua belah pihak. Nah awal untuk menekan tensi tersebut, untuk menghilangkan dulu egoisme, ekosifisme dari masing-masing kelompok ya. Sekarang hari ini kita lepas dulu semua stikernya dan begini nanti bersama Kadis Hub, kita akan mengumuskan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih edukatif kepada masing-masing kelompok. Di bentuk komunitas itu kan mencintai komunitas otomotif ya. Arahnya sih maksudnya masih sama silah ya. Kita ingin menjalin silaturah ini dengan antar komunitas ya kan. Termasuk mungkin komunitas yang lain bukan hanya anggota dari internal bandel saja. Kita juga sama yang lain hanya saja di lapangan kan berbeda. Adalah permasalahan itu mahal satu manusia wilayahnya, wajaran. Tapi tetap kita ke depannya akan ada satu apa namanya kayak semacam kumpulan ataupun deklarasi sikap damai. Kurang lebih seperti itu. Dari 97 lah gitu. Sekarang udah besar masa mau dibubarkan begitu saja gitu. Lebih baik lah dibina lagi aja. Buat segitu aja lah. Gak ada kesepakatan damai gak barusan kan? Udah ada. Kalau misalkan tetap gak damai-damai konsekuensinya gimana? Ya, konsekuensinya pengurus harus tanggung jawab lah. Pengurus tanggung jawab ya. Sebelumnya kedua komunitas ini sering bertikai. Padahal komunitas yang didominasi para sopir angkot ini diharapkan bisa memberi kenyamanan terhadap penumpang. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan untuk Dinamika.